Hai, my name is Dine and welcome back Di video kali ini aku mau review 2 novel romance Unforgettable Sunset, Love in Centurini dan This Supernomerly Project Sebelumnya kan aku minta rekomendasi novel romance dan ada yang ngasih tapi ini nggak ngasih judulnya sih cuma ngasih provisinya aja karena nggak disebutin judulnya ya aku milih sendiri menurut Goodreads, novelnya Indah Hanako yang ratingnya paling tinggi itu yang Unforgettable Sunset, Love in Centurini ini adalah novel yang masuk ke seri Love Around the World itu novel romance yang settingnya itu di luar negeri di berbagai kota dan ada sedikit unsur religinya dan novel yang bakal aku review ini adalah novel ke-14 Unforgettable Sunset, Love in Centurini ditulis oleh Indah Hanako tebalnya itu 256 halaman terbit tahun 2017 dari Penerbit Gramedia Pusaka Utama menceritakan Masya yang sudah bertunangan 3 kali dengan 3 pria yang berbeda tapi nggak ada satupun yang berujung ke pernikahan setelah pertunangan terakhirnya gagal dia berribulah ke Santurini disana dia bertemu dengan Terry mantan veteran yang menghidap traumatic brain injury Terry ini pertamanya menggoda Masya tapi ternyata mereka ketemu lagi dan memutuskan buat menghabiskan liburan mereka di Santurini barengan cerita Unforgettable Sunset, Love in Centurini ini ternyata enggak semuanya terjadi di Santurini yang terjadi di Santurini itu ya mereka ketemu terus mereka ngabisin waktu bareng nonton Sunset cerita selanjutnya kebanyakan diceritain di Inggris London dimana mereka berasal dua-duanya dan memang tinggal di sana kayaknya jaraknya juga nggak terlalu jauh aku tentu kecewa karena begitu baca judul novelnya aku berharap ceritanya tuh full di Santurini biasanya kan cerita yang setting luar negeri itu full gitu di negeri yang jadi judulnya biasanya di ceritanya sebenarnya ada penjelasan tentang tempat-tempat yang populer tapi itu lebih ke tempat turis, tempat pariwisata dan penjelasannya pun lewat narasi yang begitu detail entah kenapa bikin aku ngerasa kayak baca Wikipedia gitu penjelasan latar belakang karakternya juga lewat narasi yang begitu panjang kenapa nggak dimasukin ke dialog atau misalnya diungkap sedikit demi sedikit gitu biar aku penasaran walaupun dijelasin begitu jelas gitu di awal cerita ternyata masih ada rahasia di ujung padahal banyak hal menarik di novel ini seperti penyakit yang diderita Terry itu yang traumatic brain injury sesuatu yang ingetin aku sama novel-novel Nicholas Parks ekspetasi aku sih hal itu bakal dieksplore dan mungkin bikin pembaca simpati tapi ternyata disini nggak terlalu detail ya ada di cerita kalau Terry sering ngalamin migren terus migren parah yang bikin dia nggak bisa ngapa-ngapain terus berkali-kali dia ungkapin kalau dia punya penyakit ini tapi yaudah gitu aja banyak pecawan saat baca cerita ini tapi ada satu hal yang bikin aku berkesan yaitu gimana penulis masukin unsur religinya biar ngeblend dengan baik si unsur religinya itu ngaruh ke sikap dan gaya hidup tokoh-tokohnya contohnya si Masya nggak makan daging gitu kalau di luar dia lebih memilih makanan yang aman dan bisa dibilang halal gitu terus ada cerita sholat berjamaah atau aktivitas ibadah lainnya tapi si agama ini bukan akal utama penyebab konflik yang dihadapi tokohnya gitu oke sih menurut aku buat Unforgettable Sunset Love in Centauri ini aku kasih 2 dari 5 bintang mari kita pindah ke novel kedua yang merupakan temuan tak terduga aku pertama lihat covernya itu di Twitter dan aku kira novel ini tuh cerita remaja dari wetpad ternyata memang dari wetpad tapi udah diterbitin jadi novel tapi ceritanya bukan remaja mari aku live free sekarang The Supernomary Project karya Aranindi tebalnya 362 halaman terbit tahun 2020 oleh penerbit cover menceritakan The Chosen One sebuah dating reality show dimana 30 kontestan wanita bakal menerabutkan satu orang pria disini pria itu adalah Aidan lebih bisnis sukses yang ganteng dan masih muda tapi mendekati tanggal syuting salah satu kontestannya itu mundur sang produser Sarah lalu minta sahabatnya Reni untuk jadi pengganti Reni mau ngebantuin sahabatnya asal dia nanti dieliminasi secepatnya terus dibantu Giselle temen yang lain Reni ini berusaha jadi karakter yang gak terlalu mencolok bukan antagonis, bukan protagonis makanya yang rata-rata tapi ternyata Reni ini yang menarik perhatian Aidan The Supernomary Project ini seru banget ngasih lihat gimana sih reality show itu terjadi dari sudut pandang kontestannya jadi berasa aku nonton reality show tapi bener-bener ada di lokasi kejadian terus hal lain yang menarik itu si karakter Supernomary-nya itu karakter figuran yang gak pernah aku sadari sebelumnya tapi disini Reni gak jadi figuran yang baik karena dia narik perhatian si Aidan-nya rasa ketertarikan Aidan ke Reni ini oke karena bertahap gitu gak tiba-tiba dia ngeliat terus jatuh cinta terus mau ngelakuin segala hal buat dia jadi bagus bertahap, berproses jadinya logis gitu sepanjang cerita peran-lahan aku bisa tahu karakternya Reni dan kontestan lain si ini orangnya kayak gini si itu gimana tapi gak pernah ada penjelasan yang lebih detail tentang si Aidan-nya karena kan dia adalah pria yang diperebutkan harusnya dijelasin dong apa yang bikin orang-orang tertarik dan mau ngerebutin dia penjelasan yang aku temuin sih si Aidan-nya ganteng baik ya standar gitu gak ada misalnya obrolan atau pembicaraan tentang hal-hal yang sensitif atau tentang mas kecil dia gitu apa yang dia mau apa yang dia takutin gak ada sisi personalnya kurang personality berarti terus saat konflik utama muncul dan ngancurin semuanya itu kayak datang dari entah dari mana gitu karena dari awal gak ada penjelasan sebenarnya apa sih yang kedua pokok ini si Aidan dan Reni ini takutin atau sembunyiin jadi pas muncul kayak aku gak tau ini dari mana sumbernya dan gak terlalu believable gitu atau mungkin kelewat ya sama aku setelah aku beresin novelnya aku balik lagi ke kelamaan depan dan aku gak nemuin bibit-bibit atau petunjuk kecil yang ngarah ke konflik utamanya itu terus cerita ini pake ponovie orang ketiga jadi kita bisa tau apa aja yang dipikirin sama tokoh-tokohnya tapi ada satu bagian yang menurut aku aneh waktu itu ceritanya lagi diambil alih sama Aidan ceritain apa yang dia pikirin terus ada adegan flashback dimana Aidan ini ngomong sama salah satu kontestan kontestan A gitu dan di bagian flashback itu tiba-tiba ponovie-nya pindah ke ponovie kontestan A ngeritain apa yang dia pikirin yang pastinya gak Aidan ketahui aku tau ini ponovie orang ketiga tapi emang bisa switch secepat itu dan dilakuin sesuai apa yang dibutuhin kan ini ceritanya flashback dari sisi Aidan untuk The Super Memory Project aku kasih 4 dari 5 bintang jadi review aku untuk 2 novel romance Unforgettable Sunset Love in Santorini dan The Super Memory Project ternyata rating tinggi dan review-review yang bagus di Goodreads gak menjamin aku suka sama ceritanya terjadi di Unforgettable Sunset tapi makasih buat yang ngerekomendasiin mungkin aku memang tidak cocok tapi aku berhasil nemuin satu lagi nih novel romance yang aku suka dan ternyata The Super Memory Project ini berseri novel-novel selanjutnya itu masih menceritakan reality show cuma konsepnya berbeda-beda aku bakal nungguin ada dibet-bet sih tapi aku kayaknya bakal baca pas udah diterbitin jadi novel walaupun rekomendasi yang ini gagal tapi aku masih menanti rekomendasi dari kalian novel romance yang mungkin yang adult atau yang historical romance dark romance boleh tulis di kolom komentar di bawah and if you like this video forget to give thumbs up subscribe and thank you for watching bagus dari orang-orang di Goodreads masuk ini gak sih selamat menikmati selamat menikmati